KZ-BTE adalah earphone bluetooth yang menggunakan 2 driver atau speaker. Satu menggunakan jenis dynamic driver untuk menghasilkan suara bass yang baik, dan satu lagi menggunakan jenis balance armature untuk menghasilkan suara treble dan detail yang baik. Harga KZ-BTE ada di kisaran 300 ribuan, link pembelian ada di deskripsi. Saya beli ini dengan uang sendiri, dan review ini adalah murni pendapat pribadi saya setelah pemakaian hampir 3 bulan. Sembari unboxing, mari kita langsung bahas bagian terpentingnya, yaitu kualitas suaranya. Untuk bassnya terasa panci atau terasa cukup nendang lah. Kalau untuk sub-bass atau bass yang frekuensi rendah, di bawah 60Hz, terasa cukup, tapi tidak sedalam seri KZ yang pakai kabel. Beberapa orang bilang bass KZ-BTE terasa kurang, tapi itu bisa jadi karena pemasangan yang kurang pas, atau mungkin salah pakai ukuran ear tips. Karena saya mengalami, kalau pemasangan ear tips tidak pas, suara bassnya memang langsung berkurang drastis. Selain itu, kalau dalam volume tinggi, suara bass terasa agak pecah. Kalau mau tetap enak, kita perlu atur equalizer sedikit. Tapi kalau dalam volume normal, bass terasa enak kok, jangan khawatir. Sederhananya, orang pada umumnya akan merasa kuantitas bass terasa cukup dan pas. Tapi kalau untuk bass head atau orang yang mengidolakan bass di atas yang lain, mungkin akan terasa sedikit kurang. Untuk suara mids, terasa kaya dalam arti semua instrumen terdengar dengan jelas dan cukup detail. Untuk suara vokal juga terdengar dengan jelas dan menurut saya pas di tengah, nggak terlalu ke depan atau ke belakang. Untuk suara hype dan treble terdengar relatif baik. Detail height masih dapet, tapi kalau di beberapa jenis lagu mungkin akan sedikit terasa terlalu tajam atau menyayat pelingah. Tapi hanya sedikit saja dan kita bisa atur melalui equalizer agar lebih enak didengar. Untuk separasi atau pemisahan, satu instrumen dengan yang lain terbilang cukup. Untuk sound state tidak terlalu luas, tapi masih lumayan. Overall, karakter suara cassette BTE menurut saya lebih ke arah balance, bass cukup, mids cukup, dan height juga cukup, tidak ada yang dominan. Kalau digambarkan di equalizer kurang lebih seperti ini. Cocok untuk dipakai mendengarkan berbagai jenis genre lagu. Kalau untuk kualitas mic, saat digunakan menelpon, saya merasa agak sedikit kecil. Kita harus dekatkan lubang mic ke mulut agar jelas. Isi paket penjualannya ada box, kertas manual bahasa Inggris dan Cina, kertas garansi, kertas penunjuk singkat, kabel charger, eartips ukuran L dan S yang ukuran M terpasang di unitnya. Sekarang kita masuk ke desain. Walau cassette BTE ukurannya terlihat cukup besar, tapi ternyata saat digunakan terasa nyaman dan sama sekali tidak ada yang mengganjal alias nyaman untuk digunakan. Eartips yang diberikan terasa lumayan dan cukup nyaman, tapi bagi saya agak sedikit terasa kurang lembut. Desain dan bahan yang digunakan mirip dengan beberapa seri cassette lainnya. Isolasi suara terbilang baik kalau pemasangannya pas. Kalau mau memaksimalkan kualitas suaranya, saya rasa kita perlu ganti atau beli eartips yang lebih baik. Untuk beratnya termasuk ringan hanya 18 gram saja karena hampir semua material terbuat dari plastik. Semua tombol terletak di bagian kanan. Tombol plus untuk menaikkan volume. Tekan dan tahan untuk menuju lagu selanjutnya. Tombol play untuk menjalankan dan menghentikan lagu. Tekan dan tahan untuk mematikan atau menyalakan unit. Tombol minus untuk mengurangi volume. Tekan dan tahan untuk menuju lagu sebelumnya. Kaset BTE ada fitur yang dinamakan Shocking Bus. Cara mengaktifkannya dengan menekan tombol volume atas-bawah secara bersamaan. Saat saya coba, tidak terasa perbedaan yang terlalu signifikan. Hanya terasa sepertinya volumenya naik satu level saja. Untuk kuantitas bus, tidak terlalu terasa perbedaannya. Port micro USB untuk cas ada di samping tombol. Di bagian kiri hanya ada pemberat. Fungsinya agar kabel seimbang atau tidak ketarik hanya ke sisi kanan saja. Panjang kabel 85 cm dan menurut saya ini terlalu panjang. Juga, kabel yang digunakan adalah kabel biasa atau bukan kabel memori. Jadi saat dipakai itu terlihat cukup berantakan atau tidak rapi. Dan kalau kita pakai tas ransel, kadang suka tersenggol saat lepas pasang tas. Apalagi kalau pakai tas lempang akan terasa kurang nyaman. Kabelnya tidak bisa dilepas pasang alias permanen. Kalau dipakai untuk olahraga sih masih lumayan nyaman. Tapi kalau seandainya kabelnya lebih pendek dan juga jenis memori pasti akan lebih baik lagi. Caset BTE memiliki rating IPX6 yang artinya tahan percikan air dan keringat. Tapi tidak untuk dibawa berenang atau di dalam air. Build quality caset BTE terbilang baik. Walau terbuat dari plastik, tapi kita bisa melihat bahwa plastik yang digunakan berkualitas baik. Kalau soal keindahan desain, itu balik lagi ke selera masing-masing. Sekarang kita bahas konektivitas. Caset BTE dilengkapi dengan teknologi APTX yang menurut promosinya akan menghasilkan suara lebih jernih dan lancar dibandingkan yang tidak pakai teknologi ini. Tapi bagi saya, teknologi APTX ini terlalu digembur-gemburkan dan kalau dari pengalaman tidak terlalu terasa bedanya. Untuk jangkauan koneksi diklaim mencapai 10 meter, tapi dari prakteknya saya merasa stabil kalau jaraknya di bawah 8 meter. Di atas itu kadang suka putus-putus. Untuk proses pairing terbilang cepat dan tidak ada masalah sama sekali. Dia support multi connection, jadi bisa terhubung dengan dua device berbeda pada saat bersamaan. Tapi tidak bisa mengeluarkan suara dari dua device secara bersamaan, jadi harus bergantian. Kita bisa melihat kapasitas baterai di layar notifikasi, tapi ini tergantung dari handphonenya support atau tidak fitur ini. Kapasitas baterai 135 mAh dapat digunakan secara non-stop sekitar 6-8 jam, tergantung tingkat volume yang digunakan. Menurut saya daya tahan baterainya tidak terlalu lama sih, tapi ya sudah lumayan lah. Untuk latensi atau jeda, saat digunakan untuk menonton video terasa tidak ada jeda atau antara gambar dan suara sinkron. Saya tidak bisa tes latensi untuk main game, karena dari beberapa game Android yang saya install, entah kenapa kalau terkoneksi dengan headset bluetooth, bukan hanya kad ZBTE saja, jadi lag atau patah-patah. Nilai akhir kad ZBTE dari skala 1-10 adalah Kualitas suara saya kasih nilai 7 Desain saya kasih nilai 6 karena masalah kabelnya Build quality saya kasih nilai 7 Fitur saya kasih nilai 7,5 Harga berbanding kualitas saya kasih nilai 7 Nilai rata-rata nya adalah 6,9 Kesimpulannya, untuk ukuran harganya, Gad ZBTE cukup saya rekomendasikan Karena menghasilkan suara yang lumayan enak Dan cocok dipakai untuk mendengarkan Berbagai genre lagu Kekurangan utama dari earphone bluetooth ini menurut saya Hanyalah kabel yang terlalu panjang dan daya tahan baterai Yang standar Kalau sobat berminat, sebelum memutuskan untuk beli Saya menyarankan untuk baca atau tonton juga Review Gad ZBTE dari reviewer lainnya Karena untuk urusan kualitas suara Itu bisa sangat subjektif dan dipengaruhi oleh selera dan kuping orang Demikianlah video kali ini Pertimbangan untuk subscribe Jadi kamu mudah menemukan channel Gadogakom Jika sewaktu-waktu dibutuhkan Terima kasih banyak buat kamu yang sudah nonton sampai habis